Pemirsa seorang pelajar SMP asal Kabupaten Cianjur berinisial RP menendang dua pelajar MTS bernama Dennis Pratama dan Wisnu Firman Syah yang tengah mengendarai motor. Dennis dan Wisnu pun meninggal dunia setelah motornya terjatuh. Inilah video amatir warga terlihat kondisi kedua pelajar Dennis dan Wisnu, pelajar MTS yang terkapar di jalan setelah motor yang dikendarainya oleng dan jatuh akibat ditendang temannya sendiri. Dennis dan Wisnu merupakan siswa MTS di kecamatan Cijati Cianjur. Pada saat kejadian, Dennis dan Wisnu usai pulang sekolah dengan mengendarai motornya. Kemudian korban bertemu RP dan melakukan tendangan maut. Motor yang dikendarai Dennis dan Wisnu pun oleng dan terjatuh. Akibat kejadian itu, Dennis dan Wisnu meninggal dunia. Polisi pun membenarkan peristiwa ini. Kedua pelajar itu tiba-tiba ditendang oleh pelaku. Menurut kasat reskrim Ibtu Tono, pelaku tidak ada unsur permusuhan maupun dendam terhadap korban. Dari pengakuan pelaku, RP aksinya tersebut secara spontan dan iseng. Namun tak disangka tindakan iseng tersebut berujung fatal. Alhamdulillah kami terima pada tanggal 12 September 2023 di desa Bojongwarang telah terjadi dua orang anak menjadi korban, di mana kronologisnya yaitu kedua orang anak tersebut yang menjadi korban akan pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Tetapi di perjalanan ada seorang pelaku dalam hal ini juga anak juga menendang sehingga akibat tendangan tersebut kedua korban sepeda motornya mengalami oleng dan menabrak sehingga keduanya kemudian meninggal dunia. Kini pelaku sudah dilakukan penahanan unit reskrim Pores Cianjur untuk tujuh hari ke depan. Pasal yang akan diterapkan pelaku adalah hasil penyesuaian Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal 80 ayat 3 nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.